Polsek Sukarame menggerebek pasangan di luar nikah pada minggu dini hari. Pasangan tersebut merupakan seorang pemuda yang tengah bersama perempuan berstatus janda di dalam indekos sekitar Pulau Samosir kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Selain merajia kos-kosan, Polsek Sukarame juga menggelar patroli guna mengantisipasi aksi geng motor hingga kejahatan jalanan. Petugas melakukan patroli di seputaran kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Patroli tersebut menyasar pada titik-titik rawan aksi tawuran, geng motor, balap liar hingga kejahatan jalanan. Kapolsek Sukarame Kompol Warasito mengatakan, patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari hasil patroli tersebut, petugas mengamankan sebanyak 20 orang remaja yang diduga dalam keadaan mabuk usai mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, petugas juga mengamankan sepasang sejoli bukan suami istri dari salah satu kos-kosan di wilayah Waihalim, Bandar Lampung. Minggu ini mulai kosa-kosa, kosa-kosa-kosa, kosa-kosa sukarame, melaksanakan kegiatan KRYD itu dengan sasaran, dengan sasaran balap liar, kelompok tawuran, geng motor, dan kejahatan jalanan, serta mengantisipasi j Timur. Untuk hasil dari kegiatan kita malam ini seperti apa dong? Untuk kegiatan hal ini pertama untuk Cipinian tadi dilakukan kegiatan rolling atau patroli Yang analisa saya itu jalan-jalan yang juga tempat-tempat penyelintas para pelaku Namun pada saat itu karena tidak ada kelompok tawuran atau geng motor Kemudian untuk kegiatan KRJT saya alihkan untuk mendatangi Kemudian melakukan pemeriksaan di tempat kos-kosan Kemudian dari hasil itu kami dari kegiatan ini Kami mendapatkan beberapa kelompok remaja yang penopong di jalan Yang juga ada yang selesai minuman berakohol Kemudian mereka juga mengganti keterlibatan umum Kemudian kami bawa ke prosesi kemarin sekarang ini berikutnya Dari kos-kosan tersebut ada berapa pasangan yang bukan suami sendiri? Dari kos-kosan tadi yang saya temukan hanya satu pasang yang bukan pasangan suami sendiri Dan ini kami bawa ke prosesi kejualan Dan nanti akan kami panggil keluarganya Kemudian untuk remaja ini yang pertama kamu ada 11 anak Jangan lupa kejualan itu ada 29 orang Karena juga setelah kami bergasi atau biaya, nanti akan kami hubungi keluarganya dan dia akan membuat surat pernyataan. Jadi imbawannya kepada masyarakat khususnya Sukarami, Asamata Sukarami, Wehalim, Sukabumi, dan Bandar Lampung khususnya, kepada orang tua agar betul-betul menjaga, mengawasi anak-anaknya yang masih remaja, terutama pada malam ini jangan sampai keluar malam yang tidak ada tujuannya.